TNI Angkatan Laut melalui unsur Komando Armada 1 KRI John Lee 358 berhasil menangkap kapal tangkar MT Stropholos yang melakukan pelanggaran di wilayah teritorial Indonesia di perairan Anambas, Kepulauan Riau. MT Stropholos diketahui merupakan buronan internasional terkait kasus penyelundupan bahan bakar. Penangkapan MT Stropholos kapal tanker berbendera Bahamas berawal dari nota diplomatik Red Notice pemerintah Kamboja tertanggal 24 Juli 2021. Berisi permohonan untuk menahan kapal MT Stropholos berbendera Bahamas GT 28.546 yang melakukan tindak pidana pencurian sekitar 300 ribu barel minyak mentah dari Kamboja. KRI John Lee 358 yang mendeteksi keberadaan MT Stropholos di perairan Anambas langsung mendekat dan melakukan operasi penangkapan. Dari hasil penyelidikan awal, MT Stropholos dinakodai oleh SSM warga negara Bangladesh, membawa 19 orang ABK. 13 orang di antaranya berkewarga negaraan India, 3 orang warga negara Bangladesh dan 3 orang warga negara Myanmar. Kapal buronan Kamboja itu memuat minyak mentah 297.686,518 gros BBLS yang berlayar dari Thailand menuju Batam dengan tidak mengaktifkan Automatic Identification System ketika melakukan pelayaran di wilayah perairan Indonesia. Dan bahkan melakukan lego jangkar tanpa izin di wilayah teritorial Indonesia. KRI John Lee 358 selanjutnya mengawal MT Stropholos menuju Lanal Batam pada Jumat 30 Juli 2021 untuk penyelidikan lanjutan. Jadi pada saat KRI John Lee berlayar di perairan Anambas, yaitu dari Natuna Utara menuju ke Batam, menemukan ada kapal yang sedang lego jangkar di perairan teritorial Indonesia. Setelah didekati dan diperiksa, kapal tersebut adalah motor tanker Stropholos berbendirah Bahamas. Hasil pemeriksaan adanya dugaan awal bahwa kapal tersebut melaksanakan pelanggaran, yaitu pelanggar undang-undang pelayaran. Barang buktinya jelas kapal yang digunakan dan ada membuatan rupa crude oil. Saat ini proses hukum perkaranya telah dilaksanakan penyerahan tahap 1 dari penyidik TNI AL kepada Kejaksaan Negeri Batam. Selanjutnya menunggu proses P21 atau dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, Ayus melaporkan. Terima kasih telah menonton!